Kamu mau tau jawabannya? Aku bisa kasih tau sekarang. Jangan dulu deh, biar aku masih bisa suka sama kamu. Habis lulus, kami masuk ke kampus di kota yang beda. Dia ke PTN kota lain, dan aku masuk ke swasta. Tapi kami masih sering kontekan. Kelly, kamu jadi balik untuk liburan? Ya, tapi minggu depan nanti kita ketemuan ya. Oke, sama. Ini udah hampir setahun. Kapan kamu mau kasih apa jawaban lagi? Kamu yang bilang jangan kemarin, kapan-kapan ya? Eh, anak-anak baru. Semua yang disini yang bayar aku 500 ribu ya. Hah? Emang kenapa harus kayak gitu? Kalau kami gak mau, gimana? Petro, udahlah, jangan dilawan. Dan itu panglima tempur tangan ditakuti di kampus ini. Diam, men. Emang kenapa kalau panglima tempur? Petro dulu king of the king. Nanti takut sama yang lain. Karena kampus ini punya bapakku. Jadi semua orang disini harus bayar aku 500 ribu tiap bulan ya. Kenapa? Kamu gak senang? Kalau gak senang, mendingan kamu pergi kampus lain aja. Dasar anak culun. Loh, tapi gak boleh kayak gitu juga dong. Kita kan sama-sama pelajar disini. Masa mahasiswa bayar sesama? Emangnya yayasan bolehin aturan ini? Wah, wah, wah. Melawan ya kamu? Oke, aku tandain kau ya. Selamat. Hidupmu gak akan gampang disini. Yelah, jadi cowok kau suka sama barang begituan? Petro, nanti kamu bisa di DO. Mending kamu selesaikan di luar aja. Gimana? Kamu kemarin bilangnya mau ke yayasan kan? Ini aku udah surat DO kamu. Ini resmi, ada caknya lagi. Tinggal diisi tanggalnya. Kan aku udah bilang, jangan berani macam-macam sama aku. Woy, gak seru mainnya kayak gitu. Kalau berani, langsung duel aja lah. Alah, duel apaan? Orangnya lembek kayak gitu. Maaf, Kelly. Tapi ini demi masa depanku. Besok jam 4 di lapangan basket. Ditonton semua orang. Yang menang jadi penguasa kampus. Ah, siap. Oke, aku terima. Kata Windy, kampus mereka ada disini. Kel. Teleponku gak kamu angkat berhari-hari. Sekarang, kamu malah berantem buat jadi si paling hebat di kampus. Kok kamu kekenakan banget sih? Ya, kamu dengerin aku dulu dong. Dia itu udah buli aku lama. Aku cuma mudah berhenti jadi tukang buli aja. Sudah, aku males sama kamu. Gak mau ketemu kamu lagi. Nyesal kesini. Kamu itu kenapa sih? Gak pernah dukung sekalipun hal yang aku suka. Ya, karena aku mau kamu jadi orang yang lebih baik. Bukan kekenakan terus. Ya, justru karena aku kekenakan. Makanya aku suka sama Coy Rajin belajar kayak kamu. Kamu kira aku gak capek sama kamu? Terser, bego! Iya, aku emang bego! Selamat dati, Petra. Sekarang, kamu udah jadi penguasa kampus. Kapan kita turun ke medan perang lagi? Setelah pertengkaran itu, jarak aku dan Carrie semakin jauh setiap hari. Kami sibuk dengan kegiatan masing-masing, tapi aku masih sayang sama dia. Tanpa sadar, sekarang aku udah jadi mafia paling keren yang menguasai banyak wilayah. Sorry, sorry! Kelly? Udah lama ya? Aku, kamu, selama ini kita masih... Udah, Beb! Ini siapa? Oh, ini Pietro, temen lama. Oh, halo. Kalau gitu, kami dulannya udah mau telan. Dan Pietro, itu bukannya Kelly. Kok kamu gak mau ngejar dia? Bukannya dulu kamu bilang... Pietro, ini udah satu tahun kamu gak kontenkan sama Kelly. Emang, kamu gak takut ya kalau dia direbut sama orang lain? Gak apa-apa. Aku ini justru mau talukin dunia biar jadi mafia terhebat. Baru setelah itu, aku rebut Kelly kembali. Kel? Makasih ya, udah muncul di hidupku. Karena kamu, hidupku jadi makin berwarna. Ternyata aku salah. Saat kita tulus cinta bangga sama seorang cewek, kita akan senang dan bahagia juga waktu melihat diri sayang dan bahagia sama yang lain. Terserbego! Ya, gue 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 go! selamat menikmati